Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya, Tria Wulandari dalam program Berita Joss. Bayi berinisial A, anak dari pengusaha ayam goreng berinisial I, yang tewas dibunuh oleh kedua karyawannya HK dan MA di Bekasi, Jawa Barat, akhirnya kembali ke pelukan keluarganya. Untuk diketahui, A sempat diculik oleh kedua pelaku, usai membunuh ibunya pada Kamis 16 Februari 2023 pagi. Beruntung, A berhasil ditemukan dalam keadaan selamat oleh tim gabungan Jatan Ras Unit 2 Polda Metro Jaya dan Satres Krim Polres Metro Bekasi di sebuah pos ronda di Jalan Pantura, Sukamandi, Subang, Jawa Barat pada Jumat 17 Februari 2023 dini hari. Momen kembalinya, A kepelukan keluarga terlihat dalam video yang dibagikan anggota Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Aibtu Jakaria alias Jacqueline Choppers di akun Instagram pribadinya. Dalam video tersebut, Kasubdit Jatan Ras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Indrawieni Panji Yoga tampak tengah berjalan menggendong A sembari mengelus-elus kepala dan punggung sang anak. Sesaat kemudian, Panji menyerahkan A kekeluarganya yang telah menunggu kedatangannya di Polda Metro Jaya. Kembalinya A kekeluarganya membuat ia menangis. Pelukan hangat pun langsung didapat oleh bocah malang itu dari beberapa anggota keluarganya. Setelah itu, Ahza digendong oleh seorang ibu-ibu yang duduk di sebuah kursi. Saat Ahza digendong oleh ibu tersebut, AKBP Panji terlihat menatap A dengan raut wajah yang tampak senang. Diberitakan sebelumnya, i ditemukan tewas bersimbah darah di kampung Kemejing, desa Sukaindah Sukaryaka, Bupaten Bekasi. Kapolsek Sukatani AKP Wito mengatakan i tewas diduga karena dibunuh pada Kamis 16 Februari 2023 di Rukowarung makan ayam goreng miliknya. Menurut Wito, korban sempat dibawa ke klinik terdekat. Namun korban sudah meninggal dunia. Lebih lanjut, Wito menyatakan bahwa polisi menemukan gas dan gunting di lokasi kejadian. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.